Seorang pengemis diamankan petugas pelayanan pengawasan dan pengendalian Suku Dinas Sosial Jakarta Pusat dalam razia yang digelar di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat. Saat diamankan, petugas menemukan dua telpon genggal mahal dan uang tunai 1 juta rupiah. Setelah tertangga petugas Dinsos, Muhammad Irfan, seorang pengemis asal Sukabumi, langsung dibawa ke panti sosial untuk dilakukan pembinaan. Pemuda yang juga penyandang disabilitas ini rupanya sudah pernah diamankan ke panti sosial 5 bulan lalu, namun ia kembali ke kampungnya untuk bekerja. Tak disangka, Irfan kembali ke ibu kota untuk menjadi pengemis. Dari hasil mengemis, Irfan mampu menghasilkan uang 300 ribu rupiah dalam sehari. Kalau di panti Bina Insan ini, kita lakukan pembinaan awal 21 hari ya, minimal. Minimal 21 hari. Di antaranya seperti itu, untuk melakukan efek dirah aja sih sebenarnya. Kalau contoh pengemis, jangan sampai dia terulang lagi menjadi pengemis. Sebelumnya, petugas pelayanan pengawasan dan pengendalian Sukudina Sosial Jakarta Pusat menangkap Irfan saat razia yang dilakukan di Jembatan Penyeberangan Orang Sarina Jakarta Pusat. Dari tangan Irfan, petugas menemukan dua smartphone merek ternama dengan harga jutaan rupiah dan uang tunai sebesar 1 juta 50 ribu rupiah. Pika Kuen Ilham Elias, MNC Media Jakarta